Hai memiliki pemandangan pantai yang menakjubkan juga punya panorama alam indah yang otentik dan asri bahkan punya istana tampak siring yang merupakan salah satu istana kepresidenan pulau ini dikenal dengan sebutan pulau Dewata dan pulau Seribu Pura lantas pulau apakah ini Bali yang juga dikenal sebagai Kepulauan Bali adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia ibu kotanya adalah Denpasar provinsi Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara di awal kemerdekaan Indonesia pulau ini termasuk dalam provinsi Sunda kecil yang beribu kota di Singaraja dan kini terbagi menjadi tiga provinsi yakni Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur selain terdiri dari Pulau Bali wilayah provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya yaitu Pulau Nusa Penida Pulau Nusa Lembongan Pulau Nusa Ceningan Pulau Serangan dan Pulau Menjangan secara geografis Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok pada tahun 2020 penduduk provinsi Bali berjumlah 4.317.404 jiwa dengan kepadatan 747 jiwa per kilometer persegi di dunia Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia letak geografis Pulau Bali Pulau Bali adalah bagian dari kepulauan Sunda kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa secara geografis Bali terletak di 8 derajat 25 dan 23 lintang selatan dan 115 derajat 14 55 bujur timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain Gunung Agung adalah titik tertinggi di Bali setinggi 3148 meter Gunung berapi ini terakhir meletus pada Maret 1963 Gunung Batur juga salah satu gunung yang ada di Bali sekitar 30.000 tahun yang lalu Gunung Batur meletus dan menghasilkan bencana yang dasyat di bumi berbeda dengan di bagian utara bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungai-sungai berdasarkan relief dan topografi di tengah-tengah pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan diantara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung serta gunung yang tidak berapi yaitu Gunung Merbuk Gunung Patas dan Gunung Seraya adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai kemiringan lahan pulau Bali terdiri dari lahan datar 0-2 persen seluas 122.652 hektare lahan bergelombang 2 hingga 15 persen seluas 118.339 hektare lahan curam 15 hingga 40 persen seluas 190.486 hektare dan lahan sangat curam lebih dari 40 persen seluas 132.189 hektare provinsi Bali memiliki empat buah danau yang berlokasi di daerah pegunungan yaitu Danau Beratan atau Bedugul Buyan Tamblingan dan Batur tempat-tempat penting lainnya adalah Ubud sebagai pusat kesenian dan peristirahatan terletak di Kabupaten Gianyar Nusa Lembongan adalah sebagai salah satu tempat menyelam atau diving terletak di Kabupaten Kelungkung sedangkan Kuta Seminyak jimbaran dan Nusa dua adalah beberapa tempat yang menjadi tujuan utama pariwisata baik wisata pantai maupun tempat peristirahatan spa dan lain-lain terletak di Kabupaten Badung luas wilayah provinsi Bali adalah 5636,66 km persegi atau 0,29 persen luas wilayah negara adalah kesatuan Republik Indonesia secara administratif provinsi Bali terbagi atas delapan Kabupaten satu kota Madia 55 kecamatan dan 701 desa atau kelurahan batas wilayah Pulau Bali untuk bagian utara adalah Laut Bali bagian timur adalah Selat Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Selatan adalah Samudera India bagian barat adalah Selat Bali dan Provinsi Jawa Timur sejarah pulau Bali Bali telah dihuni oleh bangsa Austronesia sekitar tahun 2000 sebelum masehi yang bermigrasi dan berasal dari Taiwan melalui maritim Asia Tenggara budaya dan bahasa dari orang Bali demikian erat kaitannya dengan orang-orang dari pulau Indonesia Malaysia Filipina dan Oseania alat-alat batu yang berasal dari saat itu telah ditemukan di dekat desa cekik di sebelah barat pulau Bali pada masa Bali kuno terdapat 9 sekte Hindu yaitu Pasupata Bayrawa Siwa Sidanta Waisnawa Budha Brahma Resi Sora dan Ganapathya Setiap sekte menghormati dewa tertentu sebagai ketuanan pribadinya Budaya Bali sangat dipengaruhi oleh budaya India Cina dan khususnya Hindu mulai sekitar abad 1 masehi nama Bali Dwipa telah ditemukan dari berbagai prasasti termasuk pilar prasasti di Belajong yang ditulis oleh Sri Kesari Warma Dewa pada tahun 914 masehi yang menyebutkan wali Dwipa pada masa itu sistem irigasi subak yang kompleks sudah dikembangkan untuk menanam padi beberapa tradisi keagamaan dan budaya masih ada sampai saat ini dan dapat ditelusuri kembali pada masa itu Kerajaan Hindu Majapahit 1293 hingga 1520 masehi di Jawa Timur mendirikan sebuah koloni di Bali pada tahun 1343 ketika masa kejayaan sudah menurun ada eksodus besar-besaran dari intelektual seniman pendeta dan musisi dari Jawa ke Bali pada abad ke-15 Jepang menduduki Bali selama Perang Dunia II dan saat itu seorang perwira militer bernama Igusti Ngurah Rai membentuk pasukan Bali pejuang kemerdekaan menyusul menyerahnya Jepang di Pasifik pada bulan Agustus 1945 Belanda segera kembali ke Indonesia untuk menegakkan kembali pemerintahan kolonialnya layaknya keadaan sebelum perang hal ini ditentang oleh pasukan perlawanan Bali yang saat itu menggunakan senjata Jepang pada 20 November 1945 pecalah pertempuran puputan Margarana yang terjadi di desa Marga Kabupaten Tabanan Bali Tengah Kolonel Igusti Ngurah Rai yang berusia 29 tahun memimpin kentaranya dari wilayah timur Bali untuk melakukan serangan sampai mati pada pasukan Belanda yang bersenjata lengkap Seluruh anggota batalion Bali tersebut tewas semuanya dan menjadikannya sebagai perlawanan militer Bali yang terakhir Pada tahun 1946, Belanda menjadikan Bali sebagai salah satu dari 13 wilayah bagian dari negara Indonesia Timur yang baru diproklamasikan yaitu sebagai salah satu negara saingan bagi Republik Indonesia yang diproklamasikan dan dikepalai oleh Soekarno dan Hatta Bali kemudian juga dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 29 Desember 1949 Tahun 1950, secara resmi, Bali meninggalkan perserikatannya dengan Belanda dan secara hukum menjadi sebuah provinsi dari Republik Indonesia Letusan Gunung Agung yang terjadi pada tahun 1963 sempat mengguncangkan perekonomian rakyat dan menyebabkan banyak penduduk Bali bertransmigrasi ke berbagai wilayah di Indonesia Tahun 1965, seiring dengan gagalnya kudeta oleh G30S terhadap pemerintah nasional di Jakarta, Bali dan banyak daerah lainnya terjadilah penumpasan terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia Di Bali, diperkirakan lebih dari 100 ribu orang terbunuh atau hilang Meskipun demikian, kejadian-kejadian pada masa awal Orde Baru tersebut sampai dengan saat ini belum berhasil diungkapkan secara hukum Serangan teroris telah terjadi pada 12 Oktober 2002 berupa serangan bom Bali 2002 di kawasan pariwisata Pantai Kuta menyebabkan sebanyak 202 orang tewas dan 209 orang lainnya cedera Serangan bom Bali 2005 juga terjadi 3 tahun kemudian di Kuta dan Pantai Jimbaran Kejadian-kejadian tersebut mendapat liputan internasional yang luas karena sebagian besar korbannya adalah wisatawan asing dan menyebabkan industri pariwisata Bali menghadapi tantangan berat beberapa tahun terakhir ini Namun, beberapa tahun berikutnya, industri pariwisata sendiri telah pulih dari akibat peristiwa ini Pasca terjadinya pandemi COVID-19 akhir tahun 2019 perekonomian Bali yang didominasi sektor pariwisata mengalami penurunan Akan tetapi, sektor pertanian menjadi salah satu penupang utama perekonomian di Provinsi Bali Fakta menarik tentang Pulau Bali Bali adalah primadona pariwisata Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia Selain terkenal dengan keindahan alam, terutama pantainya Bali juga terkenal dengan kesenian dan budayanya yang unik dan menarik Industri pariwisata berpusat di Bali Selatan dan di beberapa daerah lainnya Bali memiliki tempat tujuan wisata yang lengkap Lokasi wisata yang utama adalah kota dan sekitarnya seperti Legian dan Seminyak Daerah timur kota seperti Sanur Pusat kota seperti Ubud Dan di daerah selatan seperti Jimbaran, Nusa Dua, dan Pecatu Sedangkan tempat wisata lain yang menarik masih banyak lagi Seperti Pantai Kuta, Pura Tanah Lot, Pantai Padang-Padang, Danau Beratan Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Lovina dengan Lumba-lumbanya, Pura Besakih, Uluwatu, Ubud, Munduk, Kintamani, Amet, Tulamben, Pulau Menjangan, dan lain-lain Kini Bali juga memiliki beberapa pusat wisata yang sangat mengedukasi anak-anak Seperti kebun binatang, museum tiga dimensi, taman bermain air, dan tempat penangkaran kura-kura Bali tidak memiliki jaringan rel kereta api Jaringan jalan yang ada di pulau ini tergolong sangat baik dibanding daerah-daerah lain di Indonesia Jaringan jalan tersedia dengan baik khususnya ke daerah-daerah tujuan wisatawan yakni Legian, Kuta, Sanur, Nusa Dua, Ubud, dan lain-lain Sebagian besar penduduk memiliki kendaraan pribadi dan memilih menggunakannya karena moda transportasi umum tidak tersedia dengan baik Kecuali taksi dan angkutan pariwisata Moda transportasi masal saat ini disiapkan agar Bali mampu memberi kenyamanan lebih terhadap para wisatawan Baru-baru ini untuk melayani kebutuhan transportasi masal yang layak di pulau Bali diluncurkan Trans Sarbagita atau Trans Denpasar, Badung, Kianyar, dan Tabanan menggunakan bus besar dengan fasilitas AC dengan tarif 3500 rupiah Bangunan atau arsitektur tradisional daerah Bali selalu dipenuhi hiasan berupa ukiran, peralatan, serta pemberian warna Ragam hias tersebut mengandung arti tertentu sebagai ungkapan keindahan simbol-simbol dan penyampaian komunikasi Bentuk-bentuk ragam hias dari jenis fauna juga berfungsi sebagai simbol-simbol ritual yang ditampilkan dalam patung Memiliki permainan musik gamelan yang khas Dalam penggunaan gamelan dan berbagai alat musik tabu lainnya dalam bentuk kecak, yaitu sebentuk nyanyian yang konon menirukan suara kera Demikian pula beragam gamelan yang dimainkan misalnya gamelan jegok, gamelan gonggede, atau gamelan jawa kuno gamelan gambang, gamelan selunding, dan gamelan semar pegulingan Ada pula musik angklung dimainkan untuk upacara ngaben serta musik bebonangan dimainkan dalam berbagai upacara lainnya Memiliki berbagai seni tari Bali Salah satu tarian yang sangat populer bagi para wisatawan ialah tari kecak dan tari pendet Sekitar tahun 1930-an Wayan Limba bekerja sama dengan pelukis jerman Walter Spice menciptakan tari kecak berdasarkan tradisi sang yang dan bagian-bagian kisah ramayana Wayan Limba mempopulerkan tari ini saat berkeliling dunia bersama rombongan penari Balinya Memiliki pakaian daerah yang bervariasi Meskipun secara selintas kelihatannya sama masing-masing daerah di Bali memiliki ciri khas simbolik dan ornamen berdasarkan kegiatan atau upacara kisah kelamin dan umur penggunaannya status sosial dan ekonomi seseorang dapat diketahui berdasarkan corak busana dan ornamen perhiasan yang dipakainya Memiliki beragam kulinar khas Bali berbagai makanan olahan daging ayam dan babi mendominasi kuliner di Bali makanan yang terkenal berasal dari Bali termasuk ayam betutu dan babi guling Memiliki desa terbesih di dunia Desa Panglipuran merupakan desa wisata berkelas dunia berbagai penghargaan pernah diraih desa ini baik tingkat nasional maupun mancanegara lho desa ini juga mendapatkan predikat desa terbersih memadukan konsep wisata dengan alam yang sudah diakui dunia bahkan dalam situs TripAdvisor desa ini mendapatkan review bintang 5 dari wisatawan yang pernah datang ke sini memiliki tol terapung pertama di Indonesia gak hanya itu saja Bali memiliki tol terapung yang menghubungkan daerah Denpasar dan Badung Tol ini merupakan tol pertama terapung di Indonesia yang sangat indah dan unik Memiliki hari libur lokal terbanyak di Indonesia Pulau Bali menjadi provinsi yang memiliki hari libur lokal terbanyak di Indonesia dengan 21 hari libur lokal Pendidikan berkualitas ada di Bali Bali pun menjadi salah satu daerah terbaik yang menyelenggarakan sistem pendidikan berkualitas dan bertalaf internasional salah satu perguruan tinggi terbaik untuk mengenyam pendidikan masa depan dengan fasilitas teknologi mutakhirnya adalah Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia atau INSTIKI terletak di pusat kota dan pasar provinsi Bali INSTIKI adalah kampus IT, bisnis, dan desain terbaik di Bali dan Nusa Tenggara yang telah terakreditasi nasional dan tersertifikasi internasional INSTIKI memiliki empat program studi unggulan yakni teknik informatika, sistem komputer, desain komunikasi visual, dan bisnis digital Tinggi patung Garuda Wisnu Kencana kalahkan patung Liberty Patung Garuda Wisnu Kencana memiliki tinggi 121 meter artinya tinggi patung Garuda Wisnu Kencana ini melebih patung Liberty di Amerika Serikat yang memiliki tinggi 93 meter Tau gak sih kalau patung Garuda Wisnu Kencana ini menjadi yang tertinggi ketiga di dunia setelah The Spring Temple Buddha di China dan Lai Kun Sekya Buddha di Myanmar Tau gak sih kalau kita bisa mengajaknya dan sampai jumpa kembali dari kata-kata-kata di dunia Tau gak sih kalau kita bisa mengajaknya dengan kata-kata yang ditambah kita akan melakukan kata-kata yang teranggaman Terima kasih telah menonton!